Oke, halo. Siapa namanya? Anissa. Apa kabar, Anissa? Baik. Anissa suka baca novel? Suka. Pernah baca novel ini? Belum pernah. Sekarang kamu coba lihat dulu. Buka-buka aja. Itu novel biasa, kan? Ada berapa halaman? Coba kamu lihat ke halaman terakhir. Di sini. Terus lagi. Coba dibuka lagi. Buka lagi. Dan 474 halaman. Berarti ribuan kata, ya. Nah, Nissa percaya kalau ada orang bisa baca pikiran? Oke, baik. Gini. Saya akan buktikan, ya. Nanti Nissa pakai tangan berikan angka yang berbeda. Oke, nanti kita buka halaman sesuai angka yang Nissa berikan. Oke. Pakai tangan kanan dulu. Berikan angka berapa, Tisra? Oke. Sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi. Berarti 32. Buka halaman 32. Buka halaman 32. Oke. Sudah? Buka kata paling depan yang paling kiri atas. Satu saja. Sudah? Sudah? Bisa dihafal? Bisa dihafal, ya? Oke. Tutup lagi. Letakkan bibunya di bawah. Oke. Baik. Sekarang, saat yang saya membaca pikiran kamu. Coba kamu tarik nafas. Embuskan. Tarik nafas lagi. Embuskan. Buka letakkan kedua tangan kamu seperti ini. Kamu pikirkan, ya. Hitung hurufnya. Hitung hurufnya. Oh, lima huruf, ya. Lima huruf, ya. Kamu pikirkan salah satu huruf. Terserah. Pikir hurufnya di tengah-tengah saja. Oke. Baik. Pikir hurufnya. Apa hurufnya di tengah-tengahnya? Huruf apa? Huruf apa? Huruf apa yang kamu pikirkan? T. Bukan P, ya. Tapi ada P, kan? Oke. Gak apa-apa. Sekarang, kamu pikirkan. Pikirkan kata itu. Kayaknya ini. Yakin konton. Oke. Bisa salah, bisa benar. Kata apa yang kamu pikirkan? Empat. Bukan motor. Terima kasih. Terima kasih.